Madu merupakan salah satu jenis bahan herbal yang mampu menghilangkan bekas jerawat berupa noda hitam. Khasiat bahan alami ini untuk merawat kecantikan sudah terbukti melalui penelitian modern. Faktanya, madu mengandung zat antibakteri dan antioksidan yang berguna menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Khasiat utama madu untuk bekas jerawat adalah memperbaiki dengan menutrisi sel-sel kulit yang rusak akibat bakteri maupun radikal bebas. Cara memakainya juga mudah, cukup dengan membuat masker wajah sederhana dan dalam beberapa hari flek hitam akan hilang secara alami. Madu untuk mengobati bekas jerawat hitam wajah rusak karena jerawat bisa diobati dengan khasiat madu. Kegunaan madu sebagai masker untuk menghilangkan bekas jerawat bersumber dari kandungan antioksidan di dalamnya. Sedangkan zat antibakteri pada honey berperan penting untuk mencegah jerawat membandel yang akan muncul kembali. Bekas jerawat menghitam terjadi akibat rusaknya sel-sel kulit wajah. Jika dibiarkan, maka proses regenerasi selakan berjalan lama dan bahkan berpotensi terjadi kerusakan permanen pada area tersebut. Di sinilah peran penting dari manfaat masker madu, yaitu sebagai masker wajah alami yang menjadi sumber asupan nutrisi yang dibutuhkan kulit sehingga proses terangkatnya sel kulit mati, rusak, dan munculnya sel kulit baru bisa berlangsung lebih cepat. Skrup madu selain bermanfaat untuk menghilangkan bekas jerawat yang hitam, khasiat madu untuk wajah adalah sebagai pelemba palami, pada jenis kulit kering, pembersih kotoran, cleanser, serta memperlambat munculnya tanda penuaan seperti flek hitam, kerutan ataupun warna kusam, tidak merata, pada wajah cantik Anda. Seperti halnya organ tubuh penting lainnya, kulit wajah juga membutuhkan perawatan khusus serta asupan nutrisi. Jika nutrisi ini bisa diperoleh secara optimal, maka resiko kulit wajah rusak karena jerawat membandel yang meninggalkan bekas berupa noda hitam tidak bisa dihindari. Masalah-masalah kulit yang mengganggu penampilan cantik Anda seperti kering, kusam, berminyak maupun kasar akan menjauh dengan sendirinya. Umumnya jerawat muncul akibat kurangnya perhatian terhadap bagian wajah. Malas mencuci muka, makeup yang tidak dibersihkan secara sempurna, faktor alergi, dan faktor lingkungan yang kotor. Pemakaian pembersih muka, cleanser, sangat direkomendasikan bagi Anda yang sering memakai makeup tebal. Tujuannya agar zat-zat kimia yang terkandung dalam makeup bisa dibersihkan secara sempurna. Langkah paling sederhana untuk mencegah munculnya jerawat adalah rajin mencuci muka. Meskipun banyak yang menganggap remeh, mencuci muka secara teratur terbukti dapat menghilangkan kotoran yang berpotensi membawa bakteri penyebab jerawat. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun. Ini merupakan tips ampuh yang murah meriah untuk mencegah bakteri, kuman dan kotoran penyebab jerawat akibat tersumbatnya pori-pori kulit. Tentu Anda sadar jika telapak tangan merupakan media penghantar kuman yang terbaik di antara bagian tubuh lain. Yuk biasakan cuci tangan sesering mungkin dan usahakan memakai sabun agar kuman dan bakteri tidak menempel lengket di wajah cantik Anda. Mengolah madu menjadi masker untuk menghilangkan bekas jerawat. Cara membuat masker madu Awali dengan mencuci muka memakai air bersih, keringkan dengan handuk atau kain. Siapkan sepucuk sendok madu, atau sesuaikan dengan kebutuhan. Panasi dengan lilin atau korek api sampai keluar buih. Diamkan beberapa saat hingga tidak terlalu panas, hangat. Oleskan perlahan ke area muka yang ada noda hitam bekas jerawat. Tunggu selama 30-60 menit agar nutrisi dalam madu bisa diserap oleh sel kulit. Kemudian bersihkan wajah cantik Anda dengan air hangat. Lakukan cara di atas secara teratur sampai flek hitam memudar dengan sendirinya. Alternatif lain, oleskan madu yang masih hangat saat menjelang tidur. Diamkan sampai pagi sebagai krim malam, lalu cuci muka dengan air dingin setelah bangun tidur. Pemakaian madu sebagai masker muka untuk menghilangkan bekas jerawat yang hitam dapat terlihat hasilnya dalam beberapa minggu atau bahkan hanya sampai hitungan hari. Lamanya proses penyembuhan sel kulit yang rusak akibat jerawat tergantung kondisi kesehatan kulit masing-masing orang, intensitas pemakaian masker madu, dan perlakuan khusus terhadap kulit wajah.